Guys malam-malam aku mau cari ikan-ikan kecil-kecil di pinggiran untuk pakan ikan di rumah guys Wah ini aku langsung menemukan ikan-ikan kecil disini Tuh guys pada berenang Tuh guys Oke kita akan coba tangkap Tuh guys Ikan apa tuh? Ikan sepat guys Tuh Tuh Ternah gak? Gak kena ya guys Oke kita akan hanting-hanting malam-malam Kayaknya sih seru guys Nangkepnya di pinggiran Tuh ikannya pada kelihatan tuh Malam-malam ikannya kelihatan guys Tuh Iya guys tuh Malam-malam banyak ikan yang keluyuran ya Oke kita masukin di wadah Malam-malam banyak ikan kecil-kecil keluyuran Oke Kita buka embernya Kita ambil air dulu guys Ada berbagai ikan seperti ikan sepat kecil dan ikan sapu-sapu kecil Ini guys Tuh Macem-macem ikan kecil Maka lom-malam itu kelihatan Ayo kita coba lagi Tuh Itu banyaknya ikan ini guys Wah banyak nih guys Tapi kalau aku lihat-lihat Lebih banyak ikan sapu-sapunya Wah ada ikan betoknya guys Keseruan hanting malam-malam kayak gini Nih sapu-sapunya Tadi kayak ada yang Kayak mirip Kayak sapu-sapu albino sih Ini ada keong Dan berbagai ikan kecil guys Untuk yang terlalu kecil Mungkin kita lepasin lagi Ayo guys kita Nyeser lagi Seperti enggak Enggak ada Enggak ada guys Ini sasarnya kecil ya Jadi kemungkinan dapatnya ikan kecil Kosong guys Sampai disana guys Enggak ada Pada ini guys Di pinggir-pinggir ya Ini guys Banyak banget kecil-pinggir ya Banyak yang kena sih Tapi ini kotor Jadi kita ulangi lagi Oke guys kita ulangi nyerok lagi Disini Tadi banyak banget nih Ini pada mumpul guys Ini sepan aku kecil-kecil Ayo kita masukin ke ember Ayo kita masukin ke ember Ini guys Ini disini banyak nih kecil-kecilnya Banyak banget guys Aku mau lihat dulu guys Bentar guys Ikan apa ya Ikan apa ya Ikannya transparan Kemungkinan ini jenis Ikan nasi atau rice fish Eh jatuh tuh Dan juga ada ikan cere Kita coba disini Kita coba disini Ikan nasi dan juga ikan water pari guys Oke sini ada rumput-rumputan Biasanya di rumput-rumputan itu Ada ikan yang bervariasi Astaga Aku melihat ada ular yang mengerikan guys Hampir saja Aku gak melihatnya tuh Kalian lihat nih Ini adalah ular berbisa guys Ular ini berbahaya banget Karena bisa membuat Orang yang kepatuk itu Tidur selamanya Lihat-hati kalau kalian melihat ular ini Ini kalau disini namanya ular pelang Tuh guys Panjang banget Jadi guys Oke Aku mau cek dulu Untuk hasil sesernya ini Ternyata ada ikan betok Keong-keong yang besar-besar ini guys Keongnya besar-besar banget Ada ikan betoknya nih Udah cuma itu Eh ada ikan sepot nih guys Eh dan apa nih guys Gak kelihatan tadi Dari ikan ini Ternyata aku dapat Cana guys Bayi cana nih Lihat Ini guys aku mendapatkan bayi cana Yang masih bocil sekali Ini cana setriata Atau ikan gebus lokal guys Tapi ada Kayak terluka sih Kita masukin Terus ada apa lagi guys Wah ini bayi sapu-sapu nih Udah sering dapet Kita coba lagi Kita coba lagi yuk guys Wah ada ikan betoknya tuh Yuk kita masukin dulu guys Ikan betok Nanti kita review ya Betok dan betok Jadinya petok-petok Kayak ayam Kita coba lagi ya Tadi kan ularnya disini Ini masih ada nih Masih ada tuh ularnya guys Kira-kira panjangnya Sekitar Mungkin hampir 2 meter 1 meter lebih Itu guys Kita tinggalin Tadi aku bisa disini Pas dapat ikan sana Sepriyata Eh eh Ada nih Wah ikan lundu nih guys Udah Oke kita coba yang di sebelah sini Kita turun ya guys Turunnya terlalu Curang ini Tuh Duh Baik ikannya Disini Nih banyak banget guys Kecil-kecil Wah aku dapat juga nih Tapi aku mau nyerok yang di Semak-semakan ini nih Semak-semakan adalah Habitatnya ikan-ikan Kumpul Nah ini aku udah seser-seser Sekarang kita coba Cek hasilnya guys Aku mau nyeberang Karena Hembernya disana Kemudian sekarang Airnya lagi suruh Jadi aman guys Oke Dan kita mungkin udah Untuk huntingnya Karena Tidak cukup Ikan-ikannya Soalnya buat pakan Cuci dulu Wah ini guys Sepat fish Ikan sepat Lalu Berapa Ikan lundu Keting Oh ikan ini Ikan wadr guys Wadr Ada udang Bayi-bayi ikan kecil ini Udah Kosong ya Kita coba cek dulu ini Udah Kosong guys Udah Kita udah Hantingnya Kita akan Rizuk Ulang di Wadah yang bening Eh wadah yang bening Di aquarium Di toples ya guys Aku bawa toples Kebetulan Oke Kita naik dulu Wah Ular yang tadi guys Ini Ketemu lagi Hati-hati guys Hati-hati guys Tuh Dia berbahaya sekali Tuh Tuh Dia naik ke atas Tuh guys Kita dari jauh ya Ini aku zoom Tuh guys Gede banget ularnya guys Oke guys Ini kita review langsung Hewan-hewan Ikan-ikannya Dia Tuh Tuh Bening Masih tetap Nggak kelihatan Karena Akhirnya Tadi Keruh Banget guys Tapi lumayan Kelihatan Ada ikan sepat Ikan sepat Ikan betok Terus ada ikan Wadar pari Ada ikan Kayak keting Adalah lundu Terus Disini kita mau melihat Ada ikan cana guys Cananya adalah Cana striata Mana ya Ini Ini guys Yang berdampingan Sama ikan betok Itu Nah ini Cana striata guys Terus ada ikan Yang menurut aku Mungkin kalian jarang dengar Ada ikan Ada ikan namanya Ikannya nasi Atau ikan Ricefish Yang transparan Ikannya guys Mana ya Yang berenang Kecil-kecil Yang transparan Itu ricefish Atau ikan Nasi Sejenis ikan Orisias Ikan aku Ascap Transparan Ini aku Bingung Kenapa Tanganku keluar Asap guys Tuh Tanganku Berasap Ini aku Sendiri Tidak ada Orangpun Disini Ini Tanya Mantap Guys Malem-malem Nanti malem-malem Dapat ikan Unik-unik 呢 Didak Tervet 規模 Imbah Dambah Iya Jungs Hi